Namanya kita sebagai orang tua, kita kan... Jadi aku telpon, Torek gimana? Baik itu ke aku, apapun orang-orang di sekitarku. Itu semua Torek yang legit ya? Torek tuh yang kedua, baca kedua lah ya bisa dibilang. Nah, jadi nyokap bokap aku tuh... Kehidupan Ibu Gen Halilintar sebagai ibu dari Tariq Halilintar kembali menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Detik-detik ketika Ibu Gen Halilintar dan Tariq Halilintar dikabarkan meminta maaf kepada Fujian atas kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan hubungan percintaan mereka. Menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Detik-detik diminta maaf tersebut menjadi tanda bahwa keduanya saling memaafkan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar di kalangan penggemar dan masyarakat umum apakah hubungan asmara antara Fujien dan Tariq Halilintar akan bersemi kembali? Pertanyaan ini memunculkan rasa penasaran yang tinggi khususnya bagi penggemar keduanya. Di tengah sorotan publik terhadap masalah pribadi ini, baiknya Fujian yang saat ini telah menjadi selebgram papan atas ternyata juga memiliki jiwa sosial yang baik. Terbukti ketika ada orang yang melakukan kesalahan, Fujian tidak segan untuk memaafkannya, termasuk dalam hubungan percintaan di masa lalu. Kabar permintaan maaf tersebut kini menjadi pusat perhatian masyarakat mengundang reaksi beragam dari publik. Banyak yang menilai bahwa sikap memaafkan dari pihak Fujian dan keluarga Halilintar menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam menyelesaikan konflik di masa lalu. Meskipun konflik tersebut terjadi di masa lalu, kedekatan antara Fujian, Tariq Halilintar, dan keluarga Halilintar ternyata tetap terjaga. Permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka oleh pihak terkait diharapkan menjadi titik balik positif dalam memperbaiki hubungan semua pihak. Sebagai salah satu tokoh publik yang kerap disorot media, tindakan baik Fujian ini menjadi contoh bahwa sikap memaafkan dapat menjadi kunci dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama di dunia hiburan yang penuh dengan dinamika dan tekanan. Masyarakat pun menaruh harapan besar bahwa permintaan maaf ini dapat membuka lembaran baru bagi keduanya. Banyak yang berharap agar ini menjadi awal dari proses berdamai dan potensi kembalinya hubungan asmara yang sempat putus di masa lalu. Dari sisi Tariq Halilintar dan keluarga Halilintar sendiri, sikap terbuka dan permintaan maaf ini juga menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik di masa lalu. Mereka juga menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama insan, terlebih dalam konteks hubungan personal. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa dalam menjalani hubungan, baik itu percintaan maupun hubungan antar manusia lainnya, sikap terbuka, komunikasi yang baik, serta menerima dan memberi maaf menjadi kunci penting untuk mempertahankan keharmonisan. Sementara itu, kisah baik dari Fuji N juga memberikan harapan bagi banyak orang untuk lebih menghargai pentingnya nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan dalam menjalin hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk selalu bersikap baik dan menjunjung tinggi sikap memaafi dan saling menerima.